Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, baik Alhamdulillah pada baik-baik ya Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa di mulai Let's try Sekarang ibu akan absen kalian satu-satu ya Yang namanya dipanggil, tolong angkat tangannya oke Nah yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir Lalu saya sejar Hadir Lalu Lili Lili Terus Hadir 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 Dan yang banyak suara ya Hadir 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 Alhamdulillah Hadir Semua ya Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran Kemarin kan, minggu kemarin Kita udah belajar tentang hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan Nah masih ada yang ingat enggak apa sih hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan coba mega Apa mega? Kalau sumber daya alam itu Sumber daya yang ada di alam Termasuk lingkungan sekitar kita Jadi lingkungan sekitar kita itu termasuk sumber daya alam ibu Benar kan? Biar ibu lengkapi ya Nah sumber daya alam adalah sumber daya yang ada di alam Termasuk lingkungan sekitar kita Lingkungan menjadi salah satu tempat pengelolaan sumber daya alam Contohnya sumber daya alam hutan Apabila lingkungan hutan gundul Maka dibutuhkan pelestarian hutan dengan cara reboisasi Lingkungan dan sumber daya alam berhubungan karena lingkungan mempengaruhi satu sumber daya alam Untuk minggu ini kita akan belajar tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi Sebelum masuk ke pembelajaran Ibu akan menjabarkan tujuan dari pembelajaran hari ini Nah pembelajaran hari ini memiliki tujuan yang pertama Dengan memperhatikan powerpoint pembelajaran Yang dibagikan ibu nanti Kalian semua dapat menjelaskan pengertian dari sumber daya alam Lalu dengan melakukan diskusi mengenai materi pembelajaran Sesuai dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam dengan baik dan benar Dan dengan mengamati powerpoint Kalian juga akan dapat menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan dengan baik dan benar Juga dapat menentukan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan Dan yang terakhir siswa dapat merumuskan upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk lingkungan dengan baik dan benar Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran ya Ibu mulai share screen Hari ini kita akan membahas tentang hubungan sumber daya alam dan teknologi yang digunakan Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sumber daya alam Nah adalah segala sesuatu yang berada di alam baik fisik maupun hayati Yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia Di antaranya antara percinta kesejahteraan hidup manusia Nah disini kita juga akan mengetahui berbagai jenis sumber daya alam Nah sumber daya alam itu dibagi menjadi tiga Yang pertama sumber daya alam berdasarkan manfaatnya Nah coba Novi bacain berdasarkan manfaatnya apa aja sumber daya alam itu Nah terbagi menjadi tiga Yang satu itu sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang, laut, gas bumi, dan angin Yang kedua sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah Yang ketiga ada sumber daya alam untuk kenyamanan seperti udara bersih dan pemandangan alam Nah selanjutnya ada menurut kesediaan alam Menurut kesediaan alam sumber daya alam juga dibagi menjadi tiga Coba Husna bacain di dunia Menurut kesediaan di alam yang pertama sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari Ombak, angin, air terjun, dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak habis meskipun setiap saat dimanfaatkan Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, logam, atau aluminium, biji besi, dan sebagainya Dan gas bumi merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk setelah habis Yang ketiga sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti berbagai jenis tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis Nah baik, makasih Bersulia, Novi juga tadi sudah bacain, makasih Selamat Selanjutnya ada sumber daya alam mengunduk jenisnya Sumber daya alam mengunduk jenisnya yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati Sumber daya alam non-hayati meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup seperti udara, batu bata, logam, dan lain-lain Nah kalau sumber daya alam khayati meliputi berbagai makhluk hidup seperti berbagai mikroorganisme tumbuhan dan hewan Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam hubungan sumber daya alam dengan teknologi Sumber daya alam merupakan kekayaan alam diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia Semua yang ada di alam merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia Kemajuan teknologi sangat membantu manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya Sumber daya alam yang ada dimanfaatkan secara langsung ada pula yang harus diolah terlebih dahulu Nah ini hubungan sumber daya alam dalam bidang teknologi Yang pertama ada pengolahan kayu menjadi kertas Kalau misalnya kertas yang kita pakai itu sebelumnya itu adalah kayu Nah kayu dapat dimanfaatkan menjadi bahan utama kertas yang sangat baik karena adalah selulosa Dalam proses pembuatan kertas benang-benang selulosa dipisahkan terlebih dahulu hingga menjadi bubur kertas atau put Kertas putih selanjutnya cukup dicampur dan dikocok dengan air Kepi masukkan ke dalam mesin pembuat kertas Di dalam mesin kelebihan air akan dibuang hingga menjadi bahan berbentuk lembaran-lembaran Ini kemudian dijelas untuk menghasilkan lembaran kertas Selanjutnya ada proses pembuatan roti Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung, terigu, dan air Yang dikormentasikan dengan ragi Tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi Namun kemanjuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan Seperti garam minyak mentega atau telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya Sehingga dapat tekstur dan rasa tertentu Lalu hubungan selanjutnya ada proses pengelolaan padi Nah coba Lilis baca proses pengelolaan padi gimana? Proses pengelolaan tanaman padi sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh nenek moyang kita Hingga saat ini terus berkembang dalam segi pengelolaan maupun alat-alat yang digunakan untuk mengolah Dalam perjalanannya proses pengelolaan produktivitas lahan maupun produk dari tanam banyak sekali mengalami perubahan Mengikuti alur perkembangan teknologi Lalu ada pengelolaan kapas menjadi kain Masih bacain gak bu? Gak apa-apa bacain sampai yang ini ya Sampai yang kain Oke baik ibu Pengelolaan kapas menjadi kain Serat kapas merupakan serat alam yang berasal dari serat tumbuh-tumbuhan yang tergolong ke dalam serat selulosa alam yang diambil dari buahnya Selanjutnya yaitu ada pengelolaan kepompong menjadi kain sutra Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan dari larpa ulat sutra murbei Yang diternak Udah ibu Kayak kepompong itu awalnya sebelum dijadikan sutra itu biasanya peternak itu Dijadiin benang dulu baru akhirnya ditenung dan menjadi kain sutra Nah selanjutnya Ayo mau identifikasi Perhatikan barang-barang di sekitarmu Identifikasi barang-barang tersebut adakah yang berasal dari sumber daya alam? Lalu kemudian tuliskan pada kotak-kotak di bawah ini Nah coba ada enggak yang lagi merhatiin barang-barang di sekitarnya terus menjawab Coba siapa? Oh iya Vivi Oke Vivi Itu kertas di buku tulis Jadi kan dia awalnya berasal dari pohon Terus diolah menjadi kertas Terus jadi buku deh Nah selanjutnya Nah selanjutnya ibu tunjuk boleh ya Selanjutnya coba Kopi Kalau ibu ada benang di kotak jahit bu Itu karena benang berasal dari kepompong Yang selanjutnya itu diolah menjadi benang Ya benar sekali benang di kotak jahit ya Di kotak jahit Oke makasih ya Nopi dan Vivi Jawabannya benar sekali Nah selanjutnya kita Menjutkan ya Nah Sekarang kita akan masuk ke dalam dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan Pengambilan sumber daya alam yang menadihai batas Sehingga terjadi penggenangan lahan produktif oleh air banjir Pasir dari letusan gunung berapi Banyaknya bangunan sehingga habitat organisme hilang Lalu penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengelolaan tanah yang baik Sehingga produksi pertanian menurun dan erosi dan zat harap kosong Lalu penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali sehingga dinatang liar kehilangan produktifnya Nah ada upaya-upaya pelestarian lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih baik Nah yang pertama ada tebang pilih Yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu-kayu yang dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan air Lalu ada penanaman bilik baru untuk setiap pohon yang ditebang Lalu ada penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan mengatur waktu penangkapan ikan Lalu ada keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gengguan yang dapat berusaha persediaan semua jenis pangan Ayo kita mengamati Isilah kotak kosong di bawah ini dengan contoh perilaku yang mencerminkan sikap berdiri terhadap lingkungan Dan contoh perilaku yang mencerminkan sikap berusaha lingkungan Coba kalian pikirkan satu sikap berdiri lingkungan dan satu sikap tidak berdiri lingkungan Nanti ibu akan tuliskan di sini Coba yang pertama ibu akan tunjuk aja ya Yang pertama Mega Hadir ibu Sikap peduli lingkungan itu seperti membuang sampah pada tempatnya Jadi tidak banjir ya kan Kalau sikap tidak berdiri lingkungan itu membuang sampah sembarangan Benar itu buat banjir ya Iya Selanjutnya coba Khusnul coba lanjutin Satu sikap berdiri dan satu sikap tidak berdiri lingkungan Baik ibu Nah kalau sikap berdiri lingkungannya Contohnya kayak mematikan lampu ketika sudah tidak dipakai Lalu kalau sikap tidak berdiri lingkungan Kalau sikap tidak berdiri lingkungan Menyalakan lampu setiap saat Ini termasuk pemborosan ya Iya Nah lalu yang terakhir coba milis Oke ibu Menurut saya sikap ya Nah kita menggunakan pas belanjaan yang bisa dipakai berkali-kali Contohnya kayak trash bag dan lain sebagainya Kalau kita berduit terhadap lingkungan itu contohnya Menggunakan plastik yang sulit untuk diolah atau sulit untuk diuraikan Contohnya kayak plastik-plastik yang sering kita gunakan sekarang Iya benar Sampai disitu ya anak-anak Jadi hari ini kita udah belajar tentang apa aja coba Pertama tentang pengertian sumber daya alam Lalu yang kedua tentang berbagai jenis sumber daya alam Hubungan sumber daya alam dengan teknologi dan dampak Ngambilan bahan alam serta upaya-upaya pelestarian lingkungan Kalian tadi juga udah mengamati dan mengidentifikasi Jadi dari sini kita tahu kalau sumber daya alam itu Sangat penting untuk keberlangsungan dan kepentingan hidup manusia Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup Manusia tidak akan bisa hidup tanpa sumber daya alam Karena itu kita harus menjaganya Nah seperti itu kesimpulan pembelajaran hari ini Setelah ini akan ada tugas mengerjakan evaluasi Tugasnya akan ibu kirim ke whatsapp Dan kalian nanti jain dan dikirim lagi ke ibu di whatsapp ya Baik Nah minggu depan juga kita akan belajar mengenai fungsi organ pernafasan manusia Tolong cari-cari referensi dan dibaca-baca terlebih dahulu ya Oke? Oke Baik ibu Nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Nah sampai disini dulu ya pembelajaran kita hari ini Terima kasih udah masuk ke pembelajaran hari ini Udah ngikutnya ke awal sampai akhir Mohon maaf jika ibu masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kategori Nah Tetap semangat Tetap sehat Jangan lupa tertidum Sampai jumpa minggu depan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa minggu depan semuanya Sampai jumpa minggu depan semuanya Sampai jumpa minggu depan semuanya Sampai jumpa minggu depan semuanya